Intro Assalamualaikum salih-salihah Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Jangan bosan ya, terjumpa lagi dengan Bu Indri di pembelajaran temati kelas 5 Masih semangat ya belajar hari ini salih-salihah semua Jika masih, sekarang kalian keluarkan buku catatan, alat tulis dan juga buku modul temati Hari ini kita akan mempelajari tema 5, tema 3, pertemuan 85, materi jaring-jaring makanan Salih-salihah sebelum kita masuk di pembelajaran, makinlah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Salih-salihah sekarang kalian perhatikan cutikan video berikut ini Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! Nah, solih-salihah dari cutikan video tadi, peristiwa apa yang terjadi? Ya betul, peristiwa makan dan dimakan antara mahir hidup atau yang disebut rantai makanan Kemarin kalian sudah belajar mengenai rantai makanan Nah, kumpulan dari rantai makanan pada sebuah ekosistem itu disebut jaring-jaring makanan Nah, seperti yang tadi aku sebutkan di awal ya, hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu Setelah menyimak video pembelajaran, beri-biri harap kalian dapat yang pertama Menjelaskan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar Yang kedua, kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan dengan tepat Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar Nah, di sini ibu punya gambar Ada yang tahu gambar apa yang ada di layar? Ya, betul sekali Gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah Pada ekosistem sawah terdapat dua produsen Yaitu rumput dan pohon Lalu, ular, belalang, dan tikus sebagai konsumen tingkat satu Atau konsumen pertama Konsumen tingkat satu itu apa, bu? Konsumen tingkat satu atau konsumen pertama Yaitu konsumen yang mengonsumsi langsung atau memakan langsung dari produsen Selanjutnya, ayam, catak, dan ular Sebagai konsumen tingkat dua atau konsumen dua Konsumen tingkat dua atau konsumen dua adalah konsumen yang mengonsumsi atau memakan dari konsumen tingkat sebelumnya Yaitu konsumen tingkat satu Ular dan olang merupakan konsumen tingkat tiga atau konsumen tiga Konsumen tingkat tiga atau konsumen tiga merupakan makhluk hidup Yang mengonsumsi makhluk hidup yang berada di konsumen tingkat dua Jadi, konsumen tingkat tiga itu adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat dua Seperti itu ya, selesai lihat Elang ternyata juga berperang sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat tertinggi Selanjutnya, elang ketika mati nanti akan digurai oleh bakteri pengurai Seperti itu ya, selesai lihat proses jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah Perubahan pada jaring-jaring makanan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem Hal ini terjadi karena adanya salah satu penyusun jaring-jaring makanan yang tidak ada Sehingga dapat mengganggu penyusun jaring-jaring makanan lain Perubahan pada jaring-jaring makanan disebabkan karena berbagai faktor Baik faktor alam maupun faktor manusia Faktor alam biasanya berupa kresiwa alam Yaitu kresiwa bencana alam Yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsot, penyusun jaring-jaring makanan Pembakaran hutan, badai maupun tsunami Sedangkan faktor manusia yaitu berupa kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Seperti pembakaran hutan, perburuan liar, memperjual belikan hewan dan tanaman yang dilindungi dan langkah Pencemarah lingkungan serta pemakaian pupuk yang berlebihan Sebagai contoh apabila ular banyak diburu oleh manusia Maka populasi ular akan menurun Hal ini dapat mempengaruhi penyusun jaring-jaring makanan lain Seperti populasi katak dan burung sebagai konsumen tingkat 2 dan 3 Maka populasinya akan meningkat Karena tidak ada yang memakan katak Sebaliknya apabila populasi belalang meningkat Maka populasi katak juga akan meningkat Karena makanannya pasti bertambah Sampai di akhir pembelajaran Marilah kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari pada hari ini Tadi di awal kita sudah belajar mengenai jaring-jaring makanan Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan Pada suatu ekosistem Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan Yaitu faktor alam dan faktor manusia Faktor alam merupakan rencana alam Seperti penumbutus, tanah nongso, menjir, kebukaran hutan, badai, dan tsunami Sedangkan faktor manusia biasanya berupa kegiatan manusia Seperti perubahan liat, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan permakaian kumpul yang berlebihan Tugas untuk pertemuan kali ini yaitu proyek membuat jaring-jaring makanan Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama Penfield Penghapus Pidol hitam Kertas HPS Lem kertas Gunting Dan yang terakhir Kertas manila berwarna Ataupun kertas karton berwarna Untuk warna bebas silahkan kalian pilih Sesuai dengan keinginan kalian masing-masing Ada pun langkah kerjanya yaitu yang pertama Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu Selanjutnya langkah yang kedua Kalian pilih jaring-jaring makanan apa yang ingin kalian buat Apakah jaring-jaring makanan pada ekosistem darah Ataupun pada ekosistem air Yang ketiga Gambarlah jaring-jaring makanan tersebut Menggunakan pensil Kertas HPS yang sudah disiapkan Langkah yang keempat Tebalkan dengan sidon hitam Dan beri keterangan tingkatannya Baik dari produsen maupun Sampai konsumen punca Langkah yang kelima Kalian beri warna Menggunakan pensil atau Rayon Pensil warna ataupun rayon Langkah yang keenam Kalian gunting Membentuk pola penyusungan jaring-jaring makanan tersebut Jika perlu kalian gunting Membentuk persegi Seperti yang ibu contohkan di akhir nanti Dan langkah yang terakhir Kalian tempelkan Potongan tersebut pada Kertas manila atau Kertas karton berwarna Yang sudah kalian siapkan Sudah ya Soli-solihan Nanti akan ibu beri contoh Seperti apa Proyek membuat jaring-jaring makanan Contoh proyek membuat jaring-jaring makanan Sampai jumpa di video selanjutnya Waktu mengerjakan untuk proyek membuat jaring-jaring makanan hari ini Yaitu seminggu setelah video ditayangkan Kirimkan tugas kalian ke guru tematik kelas kalian masing-masing Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan kalian tanya ke guru pengampu kelas masing-masing Sekian dari ibu Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat belajar Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh